Selamat datang di channel Bukan Sultan, mengenal marka logo darah biru dari Pulau Telo. Sebelum kita masuk pada penjelasan, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, supaya kita bisa terus membuat konten-konten menarik lainnya. Pada akhir abad ke-15, sekitar tahun 1485, sejumlah kelompok bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya dari Lahusa berlayar menuju Pulau Telo. Sesampai di pantai barat, mereka mendarat menuju bukit dan bermukim di sana serta membangun perkampungan Bebanua di perbatasan Kilimur. Sosok pendatang tersebut bernama Duwada Lohusa Amani. Sekitar tahun 1560 masehi, salah seorang dari keturunannya bernama Duwada Subaruyulobo menggerakkan warga bersatu dalam kegiatan bersama membangun perkampungan baru yang diberi nama kampung atau banua Baruyulasa Amani. Sampai sekarang diruni oleh peperunan beliau. Duwada tersebut memperanakan seorang anak diantaranya bernama Duwada Ehom Banua yang memiliki tiga anak lelaki bernama Duwada Sionologo, Duwada Awonilogo, Duwada Rungungo. Di permulaan abad ke-17 sekitar 1605, Duwada Sionologo membangun rumah besar atau rumah adat insularasa yang pertapakannya di sebelah timur dari halaman perkampungan. Demikian juga Duwada Awonilogo membangun rumah adat yang sama besarnya yang pertapakannya di sebelah utara pertengahan rumah-rumah warga. Di pertengahan halaman dibangun tempat persidangan rapat yang disusun dari batu-batu besar dan kursi batu. Pemugaran tempat persidangan ini berlangsung selama 2,5 tahun sampai penyelesaian. Sekitar tahun 1976, rumah besar tersebut rumput. Sampai sekarang hanya batu-batu pertapakannya telah disusun sebagai tubuh peringatan. Hal ini membuat marga Lowell mengukuhkan keberendaannya di Pulau Telo sebagai darah biru di wilayah tersebut. Dengan omonifularasa dan megalitik yang ada, tidak menunjukkan keraguan untuk mengakuinya. Ada pun asal usul Lowell dari Pulau Telo, dikutik dari penyataan georgeputrasahan.blogspot.com, mengatakan bahwa Lowell memiliki hubungan dengan babu mata Lowell di mana pengakuan Raja Wau mengatakan bahwa ada anaknya bernama Lobo Wau yang berlayar ke Pulau Telo bersama sahabat-sahabatnya. Demikianlah mengenal marga Lowell darah biru dari Pulau Telo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.